Polda D.I.Y. memusnahkan barang bukti narkoba hasil sitaan selama semester pertama tahun 2017. Narkoba yang dimusnahkan tersebut antara lain berupa tembakau gorilla seberat 176,70 gram, obat berbahaya jenis heximer atau trihexipenidil sebanyak seribu butir, dan ribuan botol miras berbagai merek. Di res narkoba Polda D.I.Y. kompos pol Andrea Martinus mengatakan perdana narkoba di D.I.Y. kian meresahkan. Pasalnya saat ini narkoba sudah merambah ke kalangan pelajar menengah pertama. Belum lama ini aparat di res narkoba Polda D.I.Y. menemukan seorang pelajar SMP berinisial F yang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Menurut pengakuan F, narkoba yang dikonsumsinya tersebut merupakan pemberian dari seseorang yang tidak dikenalnya dalam bentuk permen tanpa merek. Saat ini F sudah dikembalikan kepada orang tuanya, sementara orang yang disebut sebagai pemberi permen sabu tersebut masih dalam pengejaran polisi. Kemarin di Jogja itu yang paling kecil itu anak SMP kelas 2 itu sudah kena narkoba. Apa Pak yang dia pakai? Itu yang dia pakai kemarin itu jenisnya kayak sabu. Sabu. Berdasarkan data di Polda D.I.Y. selama semester pertama tahun 2017 ini, Polda D.I.Y. telah berhasil mengungkap 188 kasus narkoba yang terdiri dari 107 kasus narkotika, 36 kasus psikotropika, dan 45 kasus bahan berbahaya. Dari jumlah tersebut Polda berhasil mengamankan 107 orang tersangka kasus narkotika, 41 tersangka psikotropika, dan 45 orang kasus bahan berbahaya.